assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys di bonus kitchen hari ini kita masak ini ya guys ini nih brisket eh brisket sandung lamur deh kita sandung lamur lihat gua dapet sandung lamur bagus-bagusnya nah ini hampir dua kilo nih nih ada sekitar 900 ya kita potong dulu nah ini mau gue masak ini aja nih guys pakai cabai sama bawang putih doang sama daun kunyit jadi nanti kita potong-potong ini terus si cabai sama bawang putihnya nih dihancurin dibikin dipure gitu terus kita rebus aja kita ungkap aja dia kalau di kampung gua biasanya orang tuh nyebutnya sembah tanah tapi mereka itu seringnya bikin itu suka pakai bawang merah pakai jahe gitu ya agak dikasih sedikit kunyit nah kalau yang ini ini resep keluarga gua nih hanya direbus dengan bawang putih dan cabai aja tapi dengan perbandingan satu banding satu jadi kalau kita pakai cabainya 150 si bawang putihnya 150 gram sebuang putih juga segitu nah ini karena ini dagingnya hampir dua kilo ya gua cepat pakai nih cabai nih cabai keriting 150 gram dan bawang putihnya juga 150 gram nah daun kunyit kalau ada yang segar tuh lebih enak ya satu lembar ini gua masih kering masih daun kunyit kering eh last ini udah nggak ada lagi semoga nanti cepat gua dapat yang seger lah sekarang kita akan potong-potong dulu ini si brisketnya nah dipotong segini-gini aja nih guys kayak ukuran kita ngerendang gitu ya ini juga biasa orang nyebutnya bulai baga tapi di sebagian daerah di padang itu kayak pariaman kalau nggak salah ya mereka bikin itu pakai rempah lengkap ada juga yang masih sedikit santan ada yang juga ada juga dengan air aja ngerebusnya gitu ya jadi masing-masing daerah punya ini ya punya komposisi resep sendiri gitu tapi namanya sama aja kalau di kampung gua namanya sama tanah dan dan itu resepnya juga bervariasi sih masing-masing keluarga tuh punya punya resep andalan sendiri itu nah dan keluarga gua ini resepnya kayak begini nih semua bawang putih dengan bawang merah doi bawang putih bawang putih dengan cabai merah doang tapi rasanya nantinya itu gurih gitu guys Hai ini resep nenek ini ya serp nenek gua ini nenek dari papa nah ini anak-anak dan suami gua suka banget nih masakan ini nih kalau udah ngelihat beskip begini pasti aja pasti aja minta beli event kalau kita beli daging biasa gitu kita beli daging bongkahan itu kan suka ada tuh ininya yang lemak-lemak ini nih Nah itu tuh di minta pisahin itu dia tuh pisahinlah bikin bikin ini bikin bagai dan hiburnya gulai baga ada juga yang artiin gulai baga itu gulai baga G maksudnya cepet nggak nggak ribet ngerjainnya gitu tapi sebenarnya apa baga itu mungkin ada juga mungkin ini yang ini ya yang baga itu maksudnya dia karena direbus aja gitu dengan continue dengan ini eh dengan buku-ubu itu dia dari dia bilangnya di baga gitu tapi nggak ngerti juga asal nama baga itu apa terus ini langsung kita masukin aja di panci nih karena nanti si cabainya ini lemaknya itu enggak enggak larut gitu guys kan ada yang lemak itu kalau kita makan tuh dia larut sama satu dia larut ya terus kalau kita makan tuh dia suka aftertestnya itu dia lengit-lengit itu tuh menempel gitu kan beladi gitu nah ini bukan begitu lemaknya ini remaknya lemak gudih gitu loh nah terus sekarang kita siapkan ininya ya bungunya ya biarkan dulu daun kunyitnya masukin aja langsung nah ini si cabainya mau gue blender disini aja nih biar biar hasilnya itu lebih itu lebih halus gitu ya nah ini gak apa-apa kita kasih air sedikit ya nanti itu juga mau di airin masaknya kan jadi biar membantu dia bisa halus banget ya nah ada di atas ya nah atas lagi segu Stories ini cabainya akan langsung kita tuang sini ya di cabainya itu bener-bener halus ya guys ya bener-bener jadi pure begini ini terus air buat merebusnya kira-kira aja guys ini kira-kira 500 ini ya gue masukin tadi luar wajan ini semuanya eh jangan terlalu encer jadi biar nanti rasa rasa kuahnya itu tuh pekat gitu ya pekat terus gurih dari seri daging yaitu ini enggak gua habisin dulu airnya biarin aja takut kebanyakan tak seandainya nanti mesti ditambah baru dimasukin itu jadi 500 itu enggak jadi habis gue aja aja daripada daripada masukin ini terus nanti dia jadi cowok ya si pacinya juga sangat muat nih nah terus ini langsung kita rebus nih langsung kita rebus nih langsung kita taruhin ya terbusi apinya itu medium aja ya biasanya juga 30 menit udah matang kita nunggu aja nih jadi ditinggal gitu aja guys setelah dimasukin setelah dimasukin dia ke dalam panci sama bumbu ya garam lupa kita kasih garam ini gua kasih garam kasar ya satu sendok ini enggak ini gede nya bukan sendok makan ini sendok teh enggak gede sedikit satu sendok sendok ini aja jadi lebih enggak sampai satu sendok makan nanti dicoba aja gitu kalau udah matang daripada kehasinan ya kita tutup aja kita tunggu sampai dia matang ya jadi enggak enggak susah ngerjainnya gitu langsung jebrusin aja ke dalam panci semua tinggalin udah enggak perlu diaduk-aduk dan enggak ada penambahan santan jadi karena dia itu udah lemak begitu ya jadi ya dengan cara masak begini tuh jauh lebih sehat lah ya ketimbang kita kasih santan ya Oh tapi ada juga di padang itu boleh gajiboh namanya pakai santan tuh enak juga tuh jadi nggak mikirin kesehatan kalau makan itu wah Nah kita tunggu ya guys ya Nah ini 35 menit udah berjalan guys tuh seperti itu jadinya tuh kita cek dulu apakah dia sudah empuk kalau sudah empuk kita matiin aja apinya lagi nih kurang terang ya Nah udah nih guys sudah bisa ditarik pakai garpu nih soalnya kalau di lebih lembut lagi nanti dia nantikan ini diangkat-angkatin ya jadinya dia rontok gitu ini lagingnya nggak enak Hai bismillah kita coba ya hmm hmm gurihnya udah nih guys jadi garamnya tadi gitu aja nggak ada yang gue tambahin terus air tadi yang sisa bumbu ini enggak jadi gua masukin nih nih dia nggak dipakai karena enggak muat juga di ininya di pancinya itu airnya udah banyak ya udah nih gampang banget bikin ya kan cuman dicemplungin dalam panci ditinggal nah gua close disini aja ya inilah masakan kita hari ini guys gula sambat anak gulai baga banyaklah namanya itu ya semoga ini bermanfaat ya bisa kalian coba nih siapa tahu kalian cocok ya Alhamdulillah keluarga saya gua suka nih teman-teman gua yang udah nyobain juga pada suka gitu dia si rasanya itu gurih legit gitu di dagingnya itu jadi bumbunya kita hanya ngandalin bawang putih dan cabai aja dan rasanya mantep silahkan kalian coba terima kasih kalian sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya bye-bye 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 selamat menikmati